Ini brand tuh gak bosan-bosan gitu ya, ngeluarin produk baru, kayak ada lagi aja yang baru Hi guys, welcome back to my youtube channel, balik lagi dengan aku Sylvie Enway Di video kali ini aku mau bahas tentang persanskrinan Dan kalian tau dunia persanskrinan hari ini lagi heboh banget dan lagi rame banget di platform sebelah ya Kalian ada yang ikutin apa enggak kasusnya? Jadi disini aku mau bahas dulu sedikit Jadi kasusnya itu adalah salah satu brand yang mengklaim bahwa dia tuh punya SVF 50 PA++ Dan ternyata pas di uji lab sama salah satu content creator, ternyata dia itu cuma punya SVF 2 Kayak jauh banget kan, dari 50 sampai ke 2 ternyata Dan sampai sekarang kasusnya masih rame di platform sebelah dan belum selesai Tapi dengan adanya kasus ini, aku sekarang merasa kayak lebih diambil positifnya aja Karena brand-brand tuh kalau ngeluarin sunscreen udah pada transparan banget Semua mereka pajang dari mulai uji labnya, mereka semua simpen di e-commerce dan juga di platform sosmed mereka Jadinya sekarang kayak customer tuh gak merasa was-was Aku ngerti banget sebagai customer juga pasti kalian ada rasa kayak khawatir atau was-was juga Dalam memilih skincare dan juga sunscreen saat-saat ini ya Karena dengan adanya kasus ini pasti nambah kekhawatiran kita juga sebagai customer Tapi aku selalu bilang sama kalian Kalau untuk memilih suatu produk sunscreen ataupun skincare gitu ya Kalian pastiin si brand tersebut itu tuh udah BPOM Atau mereka seperti yang sekarang-sekarang ya Udah ngeluarin uji lab mereka tuh di kamar satu platform sosmed mereka Dan saran dari aku sih kalian pake sunscreen dari brand-brand yang memang sudah ternama dan besar gitu ya di Indonesia Jadi kalian tuh gak perlu was-was karena brand-brand besar tuh kayak menjanjikan gitu Ini salah satu sunscreen yang belakangan ini udah hampir satu tahun aku pake Aku selalu pake dari brand ini karena aku ngerasa kayak ya aku udah cocok sama brand ini Aku juga gak was-was pakenya karena udah pasti brand ini tuh ya tidak mengecewakan gitu ya Produknya itu dari You, kalian pasti udah tau lah brand You itu dari soal kosmetik dan juga skincare Itu tuh mereka semuanya bagus-bagus dan menurut aku harganya juga cukup affordable Dan udah satu tahun kebelakang ini tuh aku udah pake sunscreennya mereka Ada yang ini dan juga ada yang ini aku udah pake semuanya Ini brand tuh gak bosan-bosan gitu ya ngeluarin produk baru kayak ada lagi aja yang baru Aku hari ini mau first impression sekalian cobain sunscreennya mereka Ini tuh yang You, Trifel UV Elixir Sunscreen Udah ada SPF 50PI++ dan tenang aja udah ada uji labnya juga Dari You ini sendiri tuh mereka sekarang mengeluarkan seri Sunbrella namanya Kalo gak salah Trifel UV Elixir ini tuh udah pernah ada dulu sebelumnya Aku udah pake yang ini tapi sekarang tuh udah jadi Sunbrella Trifel UV Elixir Sunscreen Dan yang terbaru dari You yang Sunbrella Trifel UV Elixir Sunscreen ini tuh Dia ini sekarang udah 3 kali oil control dan tidak ada white case sama sekali Kalo yang ini dulu memang dia ada white case-nya tapi dia minim banget white case Dan aku suka banget bahkan aku udah ngabisin 2 botol si Trifel UV Elixirnya You Dan dari You Sunbrella Trifel UV Elixir ini tuh fokusnya untuk syuting dan juga hydrating Dan ini tuh hybrid sunscreen yang masih bisa dipake sama oily dan juga upless skin Dan ini juga sunscreennya udah UVA, UVB dan juga bisa melindungi kalian dari sinar blue light dan juga infrared So langsung aja kita coba So langsung aja kita coba Tuh Ternyata ini tuh teksturnya lumayan light ya Jadi pas tadi keluar itu tuh kayak dia tidak seperti sunscreen pada umumnya yang kental gitu Walaupun SPFnya 50 dia cukup lightweight Dia ada kayak Dia kayak ada wanginya gitu tapi ini kayak wangi soft gitu gak yang strong banget Cukup blendable juga dan ini kayak ada efek dinginnya gitu jadi kayak ada cooling sensationnya gitu ya Sekarang kita bahas dulu kandungan-kandungan yang ada di Sunbrella Trifel UV Elixir ini Dan ini tuh untuk 3 kali oil controlnya mereka itu ada mud marine yang bisa sebagai oil control dan juga bisa ngereduce sebum Juga ada wheat hazel extract dimana ini tuh sebagai anti-inflammasi sebagai antioksidan dan juga sebagai syuting effect di kulit kita Dan ada zinc VCA dimana itu tuh fungsinya sebagai oil control dan juga anti acne Dan untuk syuting dan hydrating ingredientsnya mereka itu ada 4D Centella Asiatica Jadi kulit aku setelah dipakein sunscreennya ngerasa gak sih lebih cerah banget kan Tetap natural cerahnya dan selain yang aku notice dia ada sensasi coolingnya Dan adem banget ke jerawat ini Dia gak lengket sama sekali tuh Dia gak ada rasa lengket sama sekali Terus juga gampang di blendnya Terus dia termasuk yang lightweight dan kayak meresapnya juga cukup cepat Dan ini tuh gak yang jadi oil gitu loh Jadi kalo misalkan kalian punya kulit yang berjerawat, kalian punya kulit yang berminyak Kalian pasti bakal suka sama sunscreen ini Karena ini bakal cocok banget sih buat yang oily skin, buat yang kulitnya kering, kulitnya sensitif Atau kalian punya kulit yang memang lagi berjerawat meradang kayak aku kayak gini Itu kayak ada calmingnya gitu loh Aku feelnya gak ya ngerasa pake moisturizer aja gitu loh Jadi oily skin approve deh ini pasti kalian bakal suka Aku aja yang kulitnya kering masih tetep ngerasa ini ngelembapin Tapi dia gak yang jadi berat gitu loh pake sunscreen Ini aku ngerasa ini nyaman banget tuh Kayak langsung cepet aja ngeresapnya Kulit juga keliatan lebih cerahan Tapi ini tuh bener-bener kayak gak pake apa-apa Langsung aja kita wear test Ini kan udah ada sunscreennya tadi Dan aku juga ngerasa ini gak lengket sama sekali Ini udah ada beberapa potongan-potongan kertas yang ada di tangan aku Apakah dia akan nempel atau gak di kulit aku Gak ada yang ngempel sama sekali dan mereka jatuh Gak ada yang nyangkut Emang gak berminyak guys Jadi kayak dia ngasih efek glowing ngelembapin Tapi halus yang ringan gitu loh enak banget deh Ini recommended So segini dulu videonya kali ini Buat kalian lagi cari-cari sunscreen udah pasti yang pasti-pasti aja yang no tipu-tipu Yang udah bener-bener ada uji labnya ya Dan brandnya juga brand besar ternama gitu Jadi kalian bisa cobain dari you Mereka itu banyak kok beragam Dan salah satunya Sunbrella yang triple UV elixir ini Salah satu yang menurut aku sangat worth it juga untuk kalian yang punya oily skin Yang punya sensitive skin Agnes skin Atau kalian yang punya kulit yang kering juga bisa pake ini Dan ini masih bisa dipake sama bumil dan busui tenang aja Ingat ya guys Kalau sunscreen itu tuh kalian jangan sampai nge-skip Karena mau sebanyak dan semahal apapun skincare kalian Kalau kalian nge-skip yang namanya sunscreen itu gak akan ada Apa ya Gak akan ada manfaatnya skincare kalian So segini dulu video kali ini Mudah-mudahan videonya bisa jadi informasi yang bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa kalau misalkan kalian lagi cari sunscreen Cobain dari you Insya Allah gak akan mengecewakan Dan buat kalian jangan lupa untuk like dan komen Dan juga subscribe YouTube channel aku Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye